jadi hari ini aku mau ngelangin piring yang pecah kayak lantus nanti aku mau chatting bagininya ini sebenernya terinspirasi dari Kintsugi nah biar pecahan ini menarik yang kayak aku bilang tadi aku bakal jadiin ini jadi kayak Kintsugi jadi aku bakal pakai cat akrilik dan nanti aku bakal campur jadi warna gold warna emas kayak Kintsugi nah jadi yang ini dia warna yang kita perlukan untuk membuat warna gold jadi ya kita butuh warna merah kuning dan biru Oke yuk kita mencampur nah ini dia goldnya jadi kayak begini nah ini dari kamera kelihatannya coklat tapi kalau dari sini gak terlalu coklat gitu nah biar tambah kayak gold kayak emas aku mau tambahin glitter emas oke segini aja terus aku pilih campur nah ini dia udah aku kasih glitter langsung aja kita cat cat ini ke piringnya aku bakal ikutin sesuai kalian terserah boleh pakai tisu nah tambahan ya guys ini kalau kamu pakai tisu jangan sampai kamu kena catnya soalnya nanti takutnya catnya hilang nah ini jadi catnya mesti tunggu benar-benar kering mungkin mungkin bisa kering besok nah biar tambah menarik aku nanti juga mau mengecat belakangnya ini dia guys belakangnya udah jadi dari kasih glitter terus kita bersihin lagi ini dia guys udah aku bersihin tadi bagian belakangnya nah biar mau bersihin dalamnya lagi biar ang catnya nggak takut hilang kita tunggu semalam sampai ketemu besok nah ini dia guys paginya catnya udah kering ini tinggal kita akut hilangin lagi yang di bagian dalam nah ini dia guys paginya catnya udah kering ini tinggal kita akut hilangin lagi yang di bagian dalam tada ini dia kinsugi aku sudah jadi di depannya dan ini dia belakangnya jadi sebenarnya kinsugi ini adalah sebuah seni jepang yang memperbaiki sebuah keramik yang sudah pecah menjadi sebuah seni dengan nilai yang baru itu filosofi dari kinsugi itu adalah kamu kayak misalkan dirinya merasa terbuka atau hancur dan itu sebuah keramik yang rusak jadi keramik yang bagian yang hancur itu adalah bagian dirimu yang hancur jadi kamu mungkin merasa tidak sempurna gitu saat bagian dirimu merasa hancur yang tidak bisa diperbaiki kinsugi berkata lain bahwa semua bagian harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya sekian video dari aku tentang kinsugi jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman yang lain semoga bermanfaat, dadah